Jadi penyanyi sembari sekolah Sekolah tetap nomor satu, tapi aku cita-citanya pengen jadi penyanyi sukses Penyanyi cilik asal Banyuwangi Parel Prayoga menerima tawaran beasiswa dari Menteri Badan Usaha milik negara Erik Thohir Itu terjadi setelah baca 12 tahun itu sukses membuat ambiar panggung istana negara Saat merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada 17 tahun kemarin Rupanya, Erik Thohir kepincut melihat penampilan apik Parel Membawakan lagu yang dipopulirkan Dini Caknan Ojo Dibandingke di Istana Negara Lewat sebuah video yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya Erik Thohir mengundang pria kelas 6 SD itu di kediamannya Di sana, dia melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kehidupan Parel Di depan Erik Thohir, Parel tak menampik kalau sebelum terkenal seperti sekarang Sempat mengamen di pasar-pasar hingga ke kampung-kampung di Banyuwangi, Jawa Timur Melihat apa yang terjadi pada Parel Erik mengatakan garis tangan seseorang tidak ada yang tahu Mengingat Parel yang masih duduk di bangku sekolah dasar Sang Menteri bertanya perihalah rencananya ke depannya Dengan tegas, Parel mengatakan akan tetap bernyanyi sambil sekolah Karena baginya pendidikan adalah nomor satu Mendengar semangat belajar bocah asal Banyuwangi itu Erik pun menawarkan beasiswa pendidikan untuknya Sontak saja, Parel menerima tawaran tersebut Mau banget Selanjutnya, Erik mengajak Parel untuk tampil di gedung Sarina Membawakan lagu favoritnya bersama penyanyi idolanya Danang Dea Tanpa ragu, Parel pun menyetujui ajakannya Unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen Banyak yang mengapreasiasi dengan memberikan komentar positif untuk Parel Maha baik Allah membuka jalan untuk adik Parel Prayoga Komentar seorang netizen Sukses dan meraih cita-cita setinggi-tingginya Parel sudah membuat bahagia banyak orang Timpaliang yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton